Hari ini kembali kami akan melaporkan kinerja data bidang kesehatan yang kami impun sejak kemarin pukul 12.00 sampai dengan hari ini pukul 12.00 berjenjang dari gugus tugas tingkat kabupaten kota ke provinsi dan seterusnya ke pusat. Spesimen yang telah kita periksa untuk hari ini adalah sebanyak 22.819. Sehingga total spesimen yang kita periksa adalah 731.781 spesimen. Dari jumlah ini didapatkan hasil konfirmasi positif sebanyak 1.240, sehingga totalnya menjadi 51.427 orang. Kalau kita lihat sebarannya, hari ini Jawa Timur melaporkan kasus baru konfirmasi positif sebanyak 356 dan 193 sembuh. DKI Jakarta melaporkan 205 kasus baru dan 108 sembuh. Jawa Tengah 177 kasus baru dan belum ada laporan sembuh. Sulawesi Selatan 172 kasus baru dan 156 sembuh. Kemudian Bali 49 kasus baru dan 73 sembuh. 19 provinsi hari ini melaporkan kasus di bawah 10 dan ada 7 provinsi yang melaporkan tidak ada penambahan kasus sama sekali. Namun yang menarik adalah beberapa provinsi melaporkan kasus sembuh lebih banyak daripada kasus baru. Sebagai contoh, Sumatera Utara hari ini melaporkan 14 kasus baru, 64 sembuh. Kemudian Banten 10 kasus baru dan 13 sembuh. Kalimantan Tengah 7 kasus baru dan 29 sembuh. Bengkulu 4 kasus baru dan 10 sembuh. Sumatera Barat 3 kasus baru 10 sembuh. Kepulauan Rio tidak ada kasus baru dan 18 sembuh. Kemudian Kalimantan Barat tidak ada kasus baru dan 6 sembuh. Total sembuh yang kita dapatkan hari ini adalah 884 orang. Sehingga total keseluruhan sembuh menjadi 21.333 orang. Kasus meninggal hari ini 63 orang. Sehingga total meninggal adalah 2.683 orang. 448 kabupaten, kota di 34 provinsi telah terdampak COVID-19 ini. Kita masih melakukan pemantauan terhadap 38.381 orang dan pengawasan terhadap pasien dalam pengawasan sebanyak 13.506 orang. Saudara-saudara, kembali kami ingatkan, bahwa menjaga jarak ini menjadi kunci di samping menggunakan masker. Ada beberapa hal yang beberapa ahli sudah mulai melakukan sebuah riset, sebuah kajian bahwa di era adaptasi kebiasaan baru, maka ada beberapa titik yang berpotensi untuk bisa menjadi tempat sebaran baru. Yang pertama adalah ruang kantor. Beberapa hal yang harus kita cermati. Yang pertama tentang pengisian ruang dengan jumlah orang. Untuk meyakinkan bahwa setiap pekerja di kantor itu bisa menjaga jarak setidaknya 1,5 meter, satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua dipastikan bahwa kontak yang lama ini akan berpeluang untuk terjadinya penularan. Oleh karena itu, maka menjaga jarak dan tetap menggunakan masker sepanjang berada di ruang pekerjaan, ini menjadi sesuatu yang mutlak kita lakukan. Kemudian mengatur ventilasi dan sirkulasi udara menjadi penting. Diupayakan penggunaan pendingin udara diawali sebisanya tidak sepanjang waktu, mungkin dimulai pada jam tertentu, dan diupayakan juga setiap hari udara diganti dengan udara segar yang berasal dari luar. Tentunya ini akan sangat dipengaruhi oleh desain ruangan, desain kantornya. Upayakan itu bisa kita lakukan, termasuk ruangan-ruangan di rumah kita. Kemudian tempat yang kedua, yang akan juga memiliki potensi untuk terjadinya penularan, adalah di rumah makan, di restoran.